Masak nasi goreng yuk, disini aku ambil bawang yang udah dikupas lalu kita potong-potong sesuai dengan selera atau kalian bisa cincang sesuai dengan selera kalian Masukkan potongan bawang yang tadi, nyalkan kompor dan masukkan mentega di atas wajan setelah itu lelehkan sambil diaduk-aduk seperti ini Kalau dia sudah meleleh semuanya dan udah panas, masukkan potongan bawang cincang yang sudah kita potong sebelumnya lalu diaduk-aduk sampai merata ataupun diaduk sampai harum setelah itu masukkan nasi sesuai selera yang udah mateng ya guys lalu kalian tinggal aduk-aduk-aduk sampai pusing lalu masukkan penyidap rasa sesuai selera, aduk lagi setelah itu jangan lupa masukkan telur ya guys, biar dia itu lebih enak jadinya lalu kalian aduk-aduk lagi sampai dia pusing dan kalau udah mateng disini tambahkan kecap manis sedikit atau sesuai dengan selera kalian setelah itu tinggal kita aduk-aduk sampai nasi gorengnya mateng kalau sudah pindahin ke wadah dan sebelum kalian pindahin ini, kalian wajib banget koreksi rasa terlebih dahulu dan nasi gorengnya pun udah siap disantap semoga videonya bermanfaat buat kalian ya guys sorry kalau misalkan ada salah-salah oke teman-teman, video kali ini kita bakalan bikin tutorial cara edit video memasak nah disini kita editnya menggunakan aplikasi CapCut buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut, wajib banget simak videonya sampai habis oke, baiklah disini kita sudah buka aplikasi CapCut dan sebelumnya aku udah bikin video memasak nah selanjutnya kita langsung edit pertama kali kalian klik proyek baru setelah itu pilih di bagian video kalau kalian sudah klik di bagian video selanjutnya disini kalian bisa tambahkan video memasak kalian yang udah kalian videokan sebelumnya oke kalau sudah kalian klik tambah nah disini sebenarnya untuk video memasak ini sendiri aku ambilnya di bagian part tertentu saja ya guys makanya itu menjadi beberapa bagian namun kalau misalkan kalian ingin videonya sekali panjang dari awal sampai akhir juga bisa karena nanti ketika di edit ada di bagian part tertentu yang mungkin tidak mau kalian masukin bisa dipotong oke kalau sudah disini ya teman-teman kita langsung saja bisa ke akhiran terlebih dahulu kalau sudah di akhiran disini kalian klik dan kalian bisa pilih hapus setelah itu kalian bisa langsung ke depan nah pada saat video memasak ini ya guys sebenarnya dia itu ada dua pilihan kalau misalkan pada saat bikin videonya kalian langsung ngomong untuk menjelaskan tentang masakan kalian suara asli dari video ini tidak perlu kalian bisukan namun biasanya kalau misalkan pada saat masak ini kan suka kayak ada berisik ataupun suara lainnya nah ini nonaktifkan saja suaranya karena nanti bisa kita tambahkan voice over ataupun suara tambahan cara menonaktifkan selamat menikmati 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 akhirnya tadi enggak aku bikin dari awal sampai akhir jadi kayak sedikit-sedikit gitu ya guys karena kita itu kadangan suka bingung nih masih grogi mau ngomong apa kita play Masak nasi goreng yuk disini aku ambil bawang yang udah dikupas Lalu kita potong-potong sesuai dengan selera Atau kalian bisa cincang sesuai dengan selera kalian Masukkan potongan bawang yang tadi Oke kita lanjut lagi voice overnya Terima kasih Jadi tadi aku udah menambahkan suara tambahan yang kedua Ataupun voice over yang kedua Oke kita klik tanda centang Disini kita play dulu hasil yang keduanya sedikit ya guys Nih ini yang pertama ini yang kedua Nyalakan kompor dan masuk ke mentega di atas wajan setelah Oke Nah kita bakalan potong voice over ataupun suara tambahan Yang kayak tidak ada hijaunya ini guys Ini tandanya tidak ada suara yang masuk ya Nih kosongkan Biar dia tuh tidak terlalu memakan durasi Kita klik kita pilih bagi Kita hapus saja Kita tekan kita geser ke arah kiri Jadi nanti seperti ini Masak nasi goreng yuk disini aku ambil bawang yang udah dikupas Lalu kita potong-potong sesuai dengan selera Atau kalian bisa cincang sesuai dengan selera kalian Nah yang ini pengambilan nafasnya kita klik juga Kita bagi Biar seolah-olah suara kita tuh tidak ada jedanya guys Nih geser lagi Nah tadi Nah kita klik kita geser ke arah kiri Nih kita dekatin yang warna hijaunya Nih klik Pilih lagi bagi Tarik aja ke arah kanan Sampai warna hijau Setelah itu tekan dan geser Dan masuk ke mentega di atas wajan Setelah itu lelehkan sambil diaduk-aduk seperti ini Nah disini ada lagi ya guys Diklik Dipilih bagi Tarik ke arah kanan Jangan lupa ditekan dan digeser Dia sudah meleleh semuanya dan udah panas Masukkan potongan bawang cincang yang sudah kita potong sebelumnya Ini ada lagi Diklik Pilih bagi Tarik ke arah kanan Ditekan dan digeser lagi Sorry Nih Lalu diaduk-aduk sampai merata Kita lanjut lagi Diklik Pilih bagi Tarik ke arah kanan Ditekan dan digeser ke kiri Nih Oke harum Setelah itu masukkan nasi sesuai selera yang udah mateng ya guys Disini lagi Klik Pilih bagi Digeser dan ditekan Serta ditarik Kalian tinggal aduk-aduk-aduk sampai pusing Lalu masuk Nih Diklik lagi Pilih bagi Ditarik ke arah kanan Ditekan dan tinggal digeser Masukkan penyidak rasa sesuai selera Aduk lagi Ditekan Dibagi Ditarik ke arah kanan Ditekan dan digeser lagi Itu jangan lupa masukkan telur ya guys Biar dia itu lebih enak Jadinya Oke Kalian bisa tekan Pilih bagi Pilih bagi Tarik ke arah kanan Kalau sudah pindahin ke wadah Oke disini kita klik lagi Pilih bagi Ditarik sampai warna hijau Ditekan dan digeser lagi Nih Oke disini pokoknya yang tidak ada hijau-hijanya ini ya guys Tandanya tidak ada suaranya Jadi daripada dia itu memakan waktu Lebih baik kita potong saja Seolah-olah suara kita itu kayak gak putus-putus gitu guys Nih Ini udah selesai Videonya bermanfaat buat kalian ya guys Sorry kalau misalkan ada salah-salah Oke disini kita klik Pilih bagi Jadi bakalan aku hapus aja sisanya Nih Oke Udah selesai ya guys Untuk pengeditannya Pemotongannya Voice overnya Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Dari dulu ya Nih Misalkan kita cari ini Ini misalkan kita klik Kita tambahkan dulu Scroll lagi ke bawah Misalkan kita pilih telur Masak nasi goreng yuk Disini aku ambil bawang Klik lagi Misalkan disini kita pilih Masak nasi goreng yuk Disini aku ambil bawang Cari bawang ya Pokoknya sesuai selera aja ya guys Nih Biar dia kreator lebih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.